Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Andri Prakismawan Selaku Ketua Pengurus Pusat Rilwan Jurnal Indonesia Yang saya hormati Bapak Ibu Member DOI BRJI Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke dirat Tuhan Yang Masya Atas limpaan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada rapat similati cek siang hari ini Pertama-tama, untuk bersingkat waktu Maka, perkenalanlah saya untuk membacakan Sesunan acara pada siang hari ini Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah pemaparan dari Pak Andri Prakismawan tentang similati cek Yang ketiga adalah tanya-jawab Dan yang terakhir adalah penutup Maksudnya acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan dari inti acara siang hari ini Yaitu rapat similati cek Untuk waktu dan tempat Saya persilakan kepada Bapak Andri Prakismawan Terima kasih Mas Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Untuk kita semua Yang saya hormati Mas Chandra Teman-teman RCI Yang ikut acara pada siang ini Yang saya hormati Bapak Ibu Beserta acara Rapat similati cek Jadi pada kesempatan kali ini ada Poin penting yang saya kira perlu Diketahui oleh Bapak Ibu Yang saya ingin mengurus Dioin oleh RCI Jadi yang pertama adalah Perguruan tinggi atau institusi yang mengurus Dioin oleh RCI Itu kan punya kesempatan untuk Apa namanya Mengurus similati cek ya Atau mengurus identiket Nah Apa namanya Oleh karena itu Maka sebenarnya perlu dipertimbangkan Perlu dipertimbangkan Terkait dengan Beberapa hal Yang pertama memang Untuk similati cek Ini kan yang Annualnya Annual pembayaran Ke crossref Itu Penambangnya sudah dibayarkan oleh RCI Seperti itu Nah Maka Bapak Ibu Cukup membayarkan Per dokumen saja Nah Tapi sampai dengan Saat ini Ternyata memang Ada yang Lost control ya Jadi Dokumen yang dicek itu Tidak sesuai dengan Kebutuhan ya Atau Tidak sesuai dengan syarat-syarat Yang saya kira perlu Ketentuannya itu Sebenarnya sudah Tertandukan ya Tercatat di Ini Di Apa namanya Di Ketika Bapak Ibu Mau mendaftar ya Layanan ini Jadi Yang pertama adalah Setiap kali cek Itu tidak Apa namanya Tidak lebih dari 25 ribu kata Terus Setiap kali cek 25 ribu kata itu Maksimal Sekitar 50 halaman Nah itu perlu dicek lagi Terus Apa namanya Yang kedua Itu Terkait dengan Jumlah pembayaran Jadi kalau jumlah pembayarannya Semakin banyak Pengalinya itu Kecil ya Jadi kalau Bapak Ibu Lihat di Ketentuan di kursus Seperti itu Nah Yang saya anggap Los adalah Apa namanya Jadi Per dokumen yang dicek itu Dokumen proposal Bukan artikel ini Jadi ada proposal Proposal-proposal penelitian Seperti itu Terus Apa namanya Men Ada yang dokumen tesis Jadi cek Terus Dokumen Dokumen yang Yang apa namanya Bukan artikel ini Nah Saya kira itu Perlu ditinjau ulang Itu yang pertama Terus yang kedua Ini adalah Institusi Yang saya kira Sangat tinggi sekali Penggunaannya Penggunaan Kali cek Ini kalau Suamanya Dikalikan dengan Nol koma Berapa ya Kalau kita lihat Di Ketentuannya itu Nol koma Tujuh lima Per Rp. 211 Sampai Rp. 2000 Nah Itu sudah Sekian puluh juta Nah Makanya Saya coba Sampaikan ke Bapak Ibu Yang mengikuti acara ini Ini adalah Yang pada Priode ini Ditagih oleh Cross Cross Variasi Yang paling banyak Sepuluh yang paling banyak Adalah Institusi ini Nah ini perlu Ditinjau kembali Apakah nanti Akan ada Proses Untuk Pengurangan Jumlah Untuk di tahun depan Atau Mau seperti ini terus Kalau misalnya Seperti ini terus Maka saya sarankan Nanti untuk Menggunakan layanan Turnitin saja Turnitin yang Yang diselenggarakan Oleh Krishna Nah Seperti itu Jadi Bapak Ibu Nanti kita Arahkan ke konsorsium Jika nanti Loot Untuk dokumennya Seperti ini Seperti itu Nah Nanti di handle Maksimal 100 penggunaan Nah itu kan gratis Gratis Jadi gratisnya itu 100 penggunaan 100 kali cek Selebihnya itu Akan dimulai dari 101 sampai 2000 Bayar 0,75 Dollar Per sekali cek Dokumennya Yang sama Dicek dua kali Itu juga Diangap dua kali Dua dokumen Seperti itu Nah Ini ya Jadi Bapak Ibu Di dashboard DOI-nya masing-masing Itu tagihannya besar Itu adalah tagihan Simility check Terutama yang Sepuluh instruksi ini Itu ada yang Sampai 25 juta Ada yang Sampai 21 juta Seperti itu Maka Saya sarankan Tahun depan Menggunakan Tunitin saja Jangan menggunakan Akun ini Seperti itu Nah cek Apa namanya Tagihan dari Apa namanya Tagihan similar check Ini yang membuat Adalah crossref Yang menghitung itu Yang menghitung itu Apa namanya Crossref Sehingga Apa namanya Tagihan-tagihannya Dalam satu tahun Penggunaan Sekian Jadi kalau Bapak Ibu Saatnya belum ditagi Berarti belum Belum melewati Seratus dokumen Atau misalnya Belum ditagi Berarti Belum satu tahun Seperti itu Jadi Ditagi itu Sudah Selama setahun Penggunaan Nah ini variasi Terakhir kemarin Ada Yang AIBPM Itu juga 600 602 602 Juga termasuk tinggi Di sini Paling rendah itu 606 Itu Setelah Bulwatan Nah jadi Bapak Ibu Untuk penggunaan Similarity Check Ini Gratisnya itu Cuma 100 kali cek 100 kali cek Selebihnya itu Itu berbayar Nah jadi Kalau semuanya Lebih dari 100 kali cek Atau 100 dokumen Itu berbayar Jadi Tidak beranggapan Itu gratis Nah ini Ketentuan yang pertama Bayarnya itu 101 dokumen Jadi Ketika Misal Sudah Melakukan cek Di Akunnya Masing-masing Sudah lebih dari 101 Maka Dimulai dari 101 itu Sampai Selama Penggunaan Selama Satu tahun Itulah nanti Yang akan ditagihkan Ditagihkannya nanti Ke RJI RJI menghitung Selanjutnya RJI menagihkan Ke Bapak Ibu Yang saat ini Mengurus DOI-nya Melalui RJI Nah Dari akun-akun ini Akun-akun yang tadi Sudah dibuat Ternyata memang Ada beberapa Institusi yang Dia mengurusnya Itu 2 orang Ya Atau 3 orang Jadi Institusinya itu Double ya Seperti Universitas Muhammadiyah Metro Ya itu Ada 2 Ada 3 ya 3 akun Yang Yang apa namanya Yang semuanya itu Atas nama Berbeda-beda Ya Orangnya Seperti itu Terus Ada 1 lagi Itu tadi Universitas Mana itu juga Apa namanya Akunnya Di Simility Check Itu juga Ada 2 Seperti itu Nah itu semuanya Diakumulasikan Dan Dicebelahkan Totalnya sekian Nah ketentuan Yang kedua Ini ya Jadi Tadi di awal Juga Saya sampaikan Bahwa Apa namanya Jadi 25 ribu kata Ya 25 ribu kata Sekitar 50 halaman Kalau dulu itu 50 halaman Ya Sekarang Dihitung per kata Jadi Yang gratis itu 1 sampai 100 Dokumen 1 sampai 100 kali Cek Selebihnya itu Bayarnya 0,75 2001 sampai 25 ribu Itu bayarnya 0,65 Misalnya Misalnya Bapak Ibu Saat ini Penggunaan Simility Check Itu sampai 2 ribuan 2 ribuan Dikali 0,75 Sudah berapa Dikali 15 ribu 15 ribu Dikali Atau 1.500 Dikali Sekarang Dolarnya 14.500 Misalnya 1.500 Kali 14.500 Sudah berapa 10 juta Nah itu Apa namanya Maka saya Rekomendasikan Nanti untuk Mengurus Turnitin Saja Konsorsium Turnitin Yang nanti Bisa dilakukan Dengan Dengan Pak Tanzil Atau dengan saya Nanti bisa dikontak Saja Mau mengurus Konsorsium Itu 18 juta Setahun ya 18 juta Setahun Dan Dan apa namanya Akun-akunnya Itu nanti Bisa Bisa Apa namanya Bisa langsung Kontak Pak Tanzil Itu akun Akun Masiswanya berapa Terus akun Instrukturnya berapa Seperti ini Nah Kita bisa Tahu Bahwa Bapak Ibu Saat ini Menggunakan Apa namanya Menggunakan Sekian banyak Apa namanya Sekian banyak Dokumen yang dicek Karena kita Diberi akses Ya oleh Crossref Ya oleh Turnitin Melalui Crossref Apa namanya Akses itu Bisa mengetahui Jumlah yang dipakai Dan akun Mana saja Yang paling banyak Dan Bapak Ibu Sebenarnya juga bisa Ngecek sendiri ya Masing-masing institusi Dari user Misal dari IAIN Bone Itu user yang Paling banyak Menggunakan Menggunakan itu siapa Nah itu Kelihatan Atau misalnya Dari Uno Bojonegoro Juga seperti itu User yang paling Banyak menggunakan Siapa Kelihatan Nah Kalau di Apa namanya Kalau di Tampilan akun itu Sebelah kanan Ya kelihatan sekali Itu kan Jatahnya sebenarnya Ada 1 juta dokumen Ya di sana itu Nah itu akan Kelihatan sekali Jadi Bapak Ibu Saat ini Menggunakan Apa namanya Menggunakan berapa Dokumen Yang sudah Dicek di akun Masing-masing Seperti itu Nah Bagi Bapak Ibu Yang saat ini Belum mengurus Semilai di cek Itu juga bisa Langsung Ini ya Saya kira bisa Langsung ke Crossref Nanti di sana Ada Apa namanya Ada Link namanya Eligibility ya Jadi untuk Ngecek Ini Apa namanya Apakah kita Ini sudah Sudah eligible Untuk data Identicate Atau Simulati cek ini Nah Linknya itu Nanti bisa Dishare oleh Mas Chandra Di grup cek Silahkan Di Di zoom Ya Nah ini saya coba Contohkan Apa namanya Dari sekolah tinggi Ilmu ekonomi Yang seanggana Itu dia punya Satu DOI Yang sudah Satu aktif Ya Aktif ini Maksudnya Aktif Yang bisa Narik Full dokumennya Seperti itu Jadi Bapak Ibu Misalnya Saat ini Yang sudah aktif Doinya ada 100 Tapi yang Dokumen URL Dokumen PDF Yang terbaca Oleh pihak Crossref Itu hanya 90 Maka itu Belum bisa Jadi Belum bisa Daftar akun Similarity Check Jadi kalau Semuanya Bapak Ibu Ngecek sendiri Masing-masing Institusinya Yang belum punya Akun Similarity Check Itu bisa ngecek Di sini ya Checking Eligibility Untuk Apa namanya Pengurusan Similarity Check ini Kalau sudah eligible Di atas 90% Ya Di atas 90% Itu bisa Di bawah Ada muncul You can know Apply here Jadi nanti bisa Daftar masing-masing Di sana Ngisi formnya Juga Depol Jadi di sana Ada tiga tahap Silahkan nanti Kalau mau Urus Yang berarti Yang belum Urus Bisa langsung Ke sana Ini tampilannya Ini cara ngecek Jadi sebenarnya Apa namanya Dashboardnya Atau tampilan Di depannya Itu sebenarnya Sama sih Seperti Identicate ya Atau misal Bapak Ibu Menggunakan Turnitin Cuman namanya Beda Yang sebelah kanannya Ada similarity check Kalau saya Apa namanya Sebelah Pojok kiri atas Itu sudah Identicate Kan sudah Kesana semua Kalau nggak salah Nah ini kelihatan Yang sebelah kanan Summit document Di sana kan Disediakan Satu juta Satu juta itu Silahkan mau dipakai Jadi Kalau pemakaian Di atas 101 Kedepan Jadi itu Bisa Apa namanya Bisa Kena Ini ya Kena suruh bayar Jadi kalau Semuanya sekarang Penggunaannya itu Di bawah 100 Atau maksimal 100 dokumen Maka Itu gratis Nah ini Yang Yang apa Perlu saya tekankan Bahwa Penggunaan Apa namanya Pengecekan ini ya Itu Berbayarnya Jika 101 Sampai 2000 Itu 0,75 Dolar Itu nanti Di konversi Di kursus Di rupiah Nanti Apa namanya Dapatnya berapa Nanti dikalikan Dengan Apa namanya Pengali Yang Yang jumlah totalnya Sekian Misalnya 101 dokumen Dikali 0,75 Dikuruskan ke rupiah Hasilnya berapa Nah nanti Apa namanya Itu nanti Akan ditagihkan Kepada Bapak Ibu Melalui akun Yang ada di DOI Makanya Sekarang Misalnya Bapak Ibu Silahkan buka Akun Doi Itu sudah ada tagihan Jadi Bapak Ibu Setiap kali Admin RJ itu Menagih Menagih Setiap seminggu sekali Jadi ada sekitar Periode Satu ini Ada sekitar 45-an Ya Kalau gak salah Nanti bisa ditambahkan Oleh Mbak Rini 45-an Institusi yang ditagih Khusus similarity check Jadi misalnya Saat ini Belum ditagih Maka ditunggu saja Apa namanya Tagihan dari kami Tagihan dari Crosslet Saya kira itu Informasi Apa namanya Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Nanti bisa ditambahkan Oleh Mbak Rini Terkait dengan Hal-hal lain Berkaitan dengan Apa namanya Akun similarity check Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak Atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ijin hadir ya Di sini agak telat Baik Bapak Ibu Ini langsung di Itu ya Apa namanya Dilanjut dengan Tanya jawab Apakah dari Bapak Ibu Ada yang ditanyakan Kebetulan ini Untuk Pak Tansil Belum datang ya Ya Mohon maaf Boleh saya bertanya Oh iya boleh Ini dari Saya gurit dari Portekes Kemenkes Bandung ya Oh baik Gurit Apakah itu Dibayarnya Dari mulai 101 12 Jadi 28 Aja Atau seluruhnya Kalau lihat Tagihannya ya 108 kali 0,75 Ya Nah Yang kedua adalah Saya itu Kebetulan Memang Tadi Pak Andri bilang Kita kadang-kadang Meriksanya berkali-kali Ya Satu artikel Sudah diperbaiki Belum Kadang-kadang berkali Berarti itu dihitung Kalau dua kali ya Dua kali Kalau penaktifannya sama Ya Cuman Kebetulan Kita nih sekarang Lagi ngembangin Jurnalnya Jadi yang tadinya Satu jadi ada Tujuh Satu jadi tujuh Hanya Yang satu itu Itu kan masih Di bawah Publishernya Atau Apa Institusinya kan Portekes Kementerian Bandung Tapi kalau dulu itu Kita pakai Juriskes Dotcom Ya Karena kan dulu kan Ya awal-awal Katakan harusnya Nasional Jadi gak boleh Kelihatan Kalau pakai ICID Kelihatan Apa Lokalnya Atau apanya Dulu ya Mungkin salah persepsi Saya ini dulu Hanya pakai Kom Nah Sekarang Yang sisanya itu Pakai ICID Ya Apakah ini Konek atau enggak Ataukah harus baru lagi Atau bagaimana Gitu Karena Apakah juga Setiap artikelnya ini Mempengaruhi DOI-nya Karena yang satu Kom Yang satu Beda Gitu ya ACID Itu saja Dari saya Terima kasih Langsung Dijawab Mas Andri Baik Terima kasih Pak Jadi Untuk yang Poltekas Kemenkes Bandung Ini Dihitung 128 Itu Setelah 100 Penggunaan Jadi 100 penggunaan Kan gratis Di atasnya Itu Setelah itu Baru dihitung Nah Totalnya 128 Tapi Itu di tahap Satu Di satu Tahun penggunaan Ini Tahun depan Itu Dihitung lagi Kalau semuanya Penggunaannya Lebih dari 100 Maka nanti Akan diakumulasi Lagi Jumlahnya Berapa Seperti itu Nah Itu yang pertama Terus yang kedua Terkait dengan DOI Beda domain Tadi ya Beda domain Yang ACID Atau Yang Datcom Nah Saya kira Itu tidak masalah Artinya Selama Penerbitnya Sama Publishernya Sama Menggunakan Prefix yang Sama Nah Itu Mau beda Website Beda domain Atau Misalnya Ada single Journal Ya istilahnya Itu Itu tidak masalah Nanti setting Di jurnalnya Nanti Apa namanya Kan bisa Memasukkan Prefix yang sama Ke masing-masing Jurnal Jadi tidak ada Keterkaitan Antara Beda website .com Dengan ACID Atau Single Journal Itu tidak ada Masalah Ada kaitannya Dengan Dengan DOI Baik Pak Terima kasih Ya Pak Sama-sama Terima kasih Untuk Mas Andri Dan Pak Gurit Apakah ada Yang ditanyakan Kembali Mohon izin Untuk Mohon izin Untuk Pertanya Monggo Dari Pak Dari Jumrang Ya ini Iya Dari Jumbang Saya akan Mulai Ikut Untuk Cek Pelagiasi Ini Di tahun 2021 Sampai Di akhir Desember Tidak ada Tagian Dari RJI Tak kira Saya juga Bingung ini Tagiannya Kapan Kok tidak Muncul Muncul Baru Di Bulan April Ini Saya cek Dapat Tagian 2.900.000 Di situ Tertulisnya Sekitar 200 253 Artikel Pada Saya cek Di Akun Identikat Itu Sudah Lebih dari 500 Kali Cek Kok Hanya Tagian 200 Yang Selebihnya Ditagikan Di Bulan Apa Dianggap Masih Belum Dapat Tagian Itu Saja Mungkin Yang Saya Tanyakan Ini Dari Institut Agama Islam Bani Fatah Halo Pak Api Ya Dari Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang Benar Oke Onggo Mas Andri Ya Apa Namanya Ya Seperti itu Pak Jadi Misalnya Sekarang Penggunanya Sudah 500 Tapi Yang Ditagih Itu Masih Masih Berapa Ya 253 253 253 Sisanya Itu April Tahun Depan Pak Nah Ditagih Seperti itu Jadi Setahun Penggunaan Oh Gitu Iya Jadi Apa Namanya Misal Sekarang Ditagihnya Lebih Kecil Daripada Jumlah Total Penggunaan Maka Itu Nanti Akan Ditagih Periode Setahun Kedepan Jadi Apa Namanya Sekarang Sudah Hampir 600 Ya 600 673 Ya 673 Jadi Nanti Misal Menyentuh Selama Satu Tahun Menyentuh Seribu Dokumen Itu Saya Sarankan Nanti Untuk Konsorsium Keturnitin Pak Konsorsium Keturnitin Nanti Dengan Pak Apa Namanya Pak Tanjil Nah Jadi Misalnya Ya Misalnya 1000 1000 Apa Namanya Kita Hitung Hitungan Ini Kasar Misalnya 1000 Kali Cek 1000 Dikali 0,75 Itu kan Berarti 750 750 Dolar Berarti 750 Dolar Dikalikan 14.500 Misalnya Atau Dikalikan 15.000 Ya Kursinya Hari ini 15.300 Ya Itu sudah Berapa Misalnya 750 Dikali 15.000 Misalnya Sudah Sekian Sudah 11.000 Nah Jadi Yang Apa Namanya Penggunaan Sebanyak Itu Nanti Kalau Semamanya Kita Kita Kaget Ya Nah Ini Banyak Sekali Ya Memang Seperti Itu Jadi Kalau Tagian Dari Apa Namanya Tagian Dari Crossref Kan Seperti Itu Jadi Kalau Kasusnya Di kampus Jedengan Itu Berarti Dia Masih Kedalam Ini 101 Sampai 2000 Penggunaan Jadi Kalau Sekiranya Sekarang Belum Semuanya Ditagi Itu Nanti Akan Ditagi Setahun Pemakaian Kedepannya Jadi April Tahun Depan Itu Siap Siapa Jadi Misalnya Sekarang Sudah 1000 Kali Cek Maka Siapkan Nanti Tahun Depan Itu Sekitar 10 11 Jutaan Di Bulan April Tahun Depan Nah Jadi Seperti Itu Terus Untuk Penggunaan Penggunaan Jangan Sampai Nanti Dokumennya Itu Dokumen Yang Lebih Dari 25 Ribu Kata Kalau Artikel Artikel Ilmiah Standar Itu Kan 9 Ribu 7 Ribu Sampai 9 Ribu Apa Namanya Kata Dalam Satu Artikel Itu Maksimal 15 Halaman Kalau Semamanya Digunakan Untuk Cek Dokumen Yang Proposal Penelitian Atau Proposal Hibah Nah Itu kan Repot Atau Misalnya Proposal Skripsi Mahasiswa Dicek Di sini Nah Itu kan Repot Sekali Nah Itu Perlu Ada Filter Nanti Dari Bapak Sekalian Ya Apa Namanya Bapak Ibu Yang Saat Ini Sebagai Pemegang Akun Simul Mohon Informasi Juga Tadi kan Katanya Akan Ditagih Di April Tahun Depan Apakah Nanti Ada Potongan Yang 100 Artikel Di Tahun Kedua Atau Dari 600 Lebih Saya Pemakaian Cuma 100 Yang Gratiskan Ya Itu kan Misalnya Sekarang Sudah 128 Itu kan Berarti Kalau Kalau Yang Gratis Itu kan 200 100 Gratis Sisanya 128 Berbayar Berbayar 228 Selama Setahun Pemakaian Itu kan Gratis 100 Kalau Lebih dari Itu Maka Akan Apa Namanya Ditagihkan Berarti 328 328 Itu Free Misalnya Seperti itu Sisanya Baru Berbayar Nah Saya Belum Apa Namanya Belum Apa Namanya Crosscheck Ulang Terkait Dengan Perhitungan Ini Tapi Kalau Melihat Dari Skema Ketentuan Yang Dituliskan Oleh Crosscheck Seperti itu 100 1 Sampai 100 Dokumen Untuk Pengecekan Di Tahun Pertama Ya Kalau Tidak Salah Di Tahun Pertama Itu Gratis Nah Untuk Yang Selebihnya Tahun Berikutnya Ini Apakah 100 Dokumennya Masih Gratis Atau Tidak Ini Juga Perlu Ada Penjelasan Nanti Mungkin Pak Tadil Bisa Bantu Menjelaskan Terkait Dengan Ini Tapi Yang Jelas Apa Namanya Kalau Kita Lihat Di Sini Ini Kan Apa Namanya 1-100 Dokumen Itu Gratis Apakah Masih Di Tahun Pertama Atau Di Tahun Berikutnya Juga Gratis Seperti Itu Bantu Pak Tansil Untuk Menjelaskan Terkait Dengan Hal Ini Saya Kembalikan Ke Mbak Rini Terima Terima Kasih Atas Penjelasannya Mas Andri Satu Lagi Penanya Ini Kebetulan Untuk Pak Tansil Sudah Hadir Di Room Kita Ini Kalau Misalkan Ada Satu Pertanyaan Lagi Nanti Baru Kita Lanjut Ke Pak Tansil Monggo Pak Adi Terima Kasih Sebelumnya Perkenalkan Saya Adi Dharma Dari Universitas Asahan Sumatera Utara Kami Kami Sudah Berlangganan 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 Dan menggunakan Semilai 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 Recheck Sejak 2021 Nah Saya Lihat Di tagihan Kami Ini Jumlahnya Ada 64 Artikel Dengan Biaya 734 400 Rupiah Ya Betul Berarti 734 Rupiah Ini Tagian 64 Artikel Begitu Ya Betul Pak Pak Andrik Kemudian Akhirnya kan Tidak Tidak Sampai Dari 100 Artikel Kalau Tidak Saya Lihat 1-100 Artikel Itu Free Memang Saya Belum Ngecek Total Pastinya Seberapa Yang Sudah Digunakan Di Semilai Sinerari Tini Kemudian Sudah Muncul Tagihan Kalaupun Memang Mau Kita Bayar Tinggal Tekan Tombol Pay Betul Pak Tinggal Tekan Tombol Pay Saja Karena Saldonya Masih Jadi Bagaimana Kalau Saldonya Tidak Mencukupi Sekarang Pajian Sudah Keluar Bagaimana Terima kasih Terima kasih Pak Adi Saya Langsung Ngecek Akunnya Jadi Ini Pak Adi Jadi Total Yang Bapak Gunakan Ini Sisanya Itu 999 817 Jadi Kalau Semuanya Kuotanya 1 juta Itu Pemakaian 183 Tapi Tadi Yang ditagi Ada Berapa Mbak Ada 64 Jadi 193 Ini 183 Ini Itu Yang Yang Berbayar Itu Harusnya 83 Tapi Yang Saat Ini Sudah Ditagi Itu Baru 64 Sisanya Tahun Depan Tagihannya Sama Seperti Yang Lainnya Jadi Yang Saat Ini Apa Namanya 64 Itu Kurang Dari 100 Nah Maksudnya Seperti Ini Pak 64 Itu Sudah Di Atas 100 Pemakaian Makanya Ditagi Kalau Kurang Dari 100 Atau Maksimal 100 Pemakaian Maka Itu Tidak Ditagi Oleh Pihak Crossref Atau Dari Atenticate Tidak Ditagi Ditagihnya Setelah Pemakaian Lebih Dari 100 Dokumen Nah Yang Kedua Terkait Dengan Mekanisme Pembayaran Nah Itu Mekanisme Pembayarannya Masih Menggunakan Deposit Jadi Deposit Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Web Toi Relawan Juna ID Itu Silahkan Nanti Diklik Pay Atau Misalnya Ada Biling Aktifnya Nanti Baru Bayar Kalau Saldonya Tidak Ada Klik Menu Payment Tambah Saldo Di Sana Nah Kita Sekarang Sudah Menggunakan Virtual Account Misal Bapak Sekarang Klik Payment Masukkan Angka Misalnya Mau Deposit 2 Juta Nah Itu Masa Berlakunya Maksimal 3 Hari Bapak Bayaran Menggunakan Virtual Account Bukan Lagi Ketransfer Yang Nanti Butuh Verifikasi Manual Kalau Menggunakan Virtual Account Bapak Ibu Nanti Langsung Otomatis Masuk Dalam Saldonya Yang Ada Di DOI Baterai Lawan Juna ID Nah Itu Apa Namanya Jawaban Dari Saya Terima kasih Ya Mungkin Saya Menambahkan Untuk Tadi Benar Pak Untuk Yang Misalkan Saldonya Sudah Ada Nanti Tinggal Klik Pay No Jadi Tinggal Diklik Saja Nanti Tanpa Menambah Deposit Ya Cuman Memang Kalau Misalkan Deposit Sudah Menipis Sudah Mau Habis Nah Itu Memang Kita Harus Menambahkan Deposit Karena Nanti Nanti Bulan Ini April Ini Minggu Ini Mas Nanti Ini Ada Tagihan Kembali Ada Tagihan Kembali Untuk Yang DOI Tapi Untuk Yang Kuartal 2 Ini Disini Nah Ini Banyak Yang Raise Hand Ini Bagaimana Ini Mau Atau Dari Pak Tansil Terlebih Dahulu Ya Ya Pak Tansil Tolong Perjelasan Tadi Terkait Dengan Penggunaan Setahun Yang gratis Setahun Pertama Atau Tahun Kedua Itu Dokumen Masih Gratis Atau Tidak Misalnya Tadi Ada Penggunaan Tahun Pertama Ini 600 Kelihatan Totalnya 600 Terus Yang Ditagi Itu 200 Berarti Kan Yang Gratis Itu 100 100 Ditambah Tagian 200 Jadi 300 Totalnya Nah Sementara Kalau Lihat Di Dashboard Itu Ada 600 Pemakaian Berarti 300 Itu Apa Namanya Akan Ditagikan Tahun Depan Itu Full 300 Atau Ada Gratis 100 Jadi Tahun Kedua Itu Apakah Masih Ada Gratis Dari Proses 100 Dokumen Itu Yang Tadi Saya Belum Abit Informasi Ya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benarnya Udah Jelas Udah Di Webnya Crossref Bahwa Ada Tulisan Each Year Berarti Tiap Tahun Itu Dia Gratis 100 Jadi Tiap Tahun Gratis 100 Tapi Yang Harus Diperhatikan Disini Ini Tagian Dari Similarity Check Itu Dia Setahun Sekali Baru Keluar Sesuaikan Dengan Tagian Dari Tunit In Jadi Kalau Misalkan Kita Pemakaian Mulai Daftar Similarity Check Katakanlah Juli Kemudian Kita Menggunakan Similarity Check 200 Kali Sampai Desember Di 2021 Berarti Kita Ada Gratis 100 Dan Ada 100 Yang Perlu Wajib Bayar Ada 100 Yang Wajib Bayar 100 Yang Wajib Bayar Ini Kalau Kemudian Kita Tahun 2022 Januari Kita Paket Lagi Dua Kali Yang Berarti Disitu Ada 202 Kali Pemakaian Yang Dua Kali Pemakaian Ini Gratis Yang 100 Tadi Tetap Wajib Bayar Jadi Sama Tadi Ada Yang 183 Tadi Kan Itu Mungkin Aja Itu Pemakaiannya Itu 164 Di Tahun 2021 Yang Berarti Dia Gratis 164 Bayar Sisanya Kena Gratis Karena Pemakainya 2022 2022 Itu Nanti Kepotong 100 Nanti Kalau 2002 Dia Pemakaian Lagi Hanya 2022 Lebih Dari 100 Yang Lebihannya Itu Yang Nanti Bayar Jadi Tiap Tahun Itu Gratis 100 Tapi Bukan Berarti Yang 100 Ini Bisa Digunakan Untuk Menghapus Yang Pemakaian Sebelumnya Tidak Jadi Tiap Tahun Pemakaian Gratis 100 Itu Maksudnya Pemakaian Pada Tahun Itu Tidak Menghapuskan Pemakaian Pada Tahun Sebelumnya Yang Sebelumnya Itu Ada Kelebihan Pemakaian Itu Aja Penjelasan Yang Di Disitu Sudah Jelas Di Bagian Cek V Itu Sudah Ada Di Bagian Bawah Itu Terus Ada Tulisan Disitu 1 Sampai 100 Nol Dolar Itu Maksudnya Tiap Tahun Jadi Kalau Tahun Berikutnya Bukan Berarti Menghapuskan Yang Sebelumnya Ketika Lebih Dari 100 Tapi Pemakaian Pada Tahun Yang Baru Itu Itu Kalau Lebih Dari 100 Lagi Lebihannya Yang Bayar Bisa Dipahami Kira-kira Insya Allah Faham Oke Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Pemakaian Tiap Tahun Hanya 666 Tidak Akan Pernah Bayar Tapi Kalau Pemakaian 102 Dan 102 Itu Dalam Satu Tahun Duanya Yang Bayar Nah Gitu Ya Apakah Ada Yang Ditanyakan Jadi Yang Raise Hand Monggo Barangkali Bisa Si Informasi Terkait Cek Yang Turnitin Oh Oh Ya Ini Bapak Pak Tansil Untuk Yang Turnitin Yang Konsorsium Oh Ya Jika Ada Yang Berminat Ada Konsorsium Turnitin Itu Dia Pengecekannya Unlimited Untuk 10 Akun Instruktur Tapi Harus Ada 10 Atau Minimal 7 Atau 8 Kampus Yang Berminat Tapi Tidak Boleh Kampus Negeri Hanya Kampus Swasta Nanti Dapat 10 Akun Instruktur Turnitin Biayanya 18 Juta Tapi Dapat 10 Akun Instruktur Untuk Satu Kampus Ya Jadi Satu Akun Instruktur Akhirnya Kena 1,8 Kalau Dihitung Seperti Itu Bukan Kampus Negeri Itu Baru Boleh Dia Minimal Ada Konsorsium 7 Kampus Nanti Bisa Kami Ajukan Kalau Melihat Penjelasannya Kalau Saya Mau Ikut Turnitin Nunggu Informasi Ada 7 Kampus Gimana Pak Caranya Ya Nanti Bisa Dapat dulu Ke Link Yang Diprofit Oleh Di Kresna Itu Itu Kan Disitu Nanti Kelihatan Ada Sudah Ada Peminat Berapa Kampus Nanti Linknya Bisa Dishare 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 Silahkan Yang Mau Ikut Mau Daktar Kalau Misalkan Mau Ngecek Udah Bisa Legible Berapa Nanti Bisa Jafri Saya Saya Carikan Dujar Mohon Maaf Pak Ingin Tanya Terkait Konsorsiumnya Ya Silahkan Bu Itu 18 Juta Itu Per Kampus Ya 18 Juta Dibagi 7 Kampus 18 Juta Per Kampus Baik Pak Terima Kasih Nunggu Kalau ada Yang Ditanyakan Lagi Kampus Pertahun Ya 18 Juta Per Kampus Pertahun Unlimited Untuk Unlimited Check Jadi Tidak Ada Batasan Ya Jadi Kalau Yang Cek Simul Artinya Sampai Tadi Lebih Ribuan Begitu Lebih Baik Pakai Ini Gitu Gak Kebebani Menghitung Per Dokumen Masih Tak Carikan Ini Mungkin Dari Bojonegoro IAN Boni Nanti Bisa Ya Universitas Malam Diam IAN Boni Ini Kan Negeri Jadi Negeri Jadi Tidak Bisa Untuk Konsorsi Lama Itu Selasta Puno Bojonegoro Itu Sosta Mohon Di Perjelas Lagi Pak Tadi Kan Katanya 18 Juta Per Kampus Tapi Dapat 10 Akun Itu Nanti 10 Akun Dikembalikan Kepada Siapa Itu Dibagikan Per Kampus Dapat Berapa 10 Akun Itu Untuk Satu Kampus Tadi Pak Perkampus Oh Perkampus Ya Misalkan Kan Ada LPPM Ada Perpus Yang Memang Untuk Permitinya Itu Ye Ye Monggo Kalau ada Yang Ditanyakan Lagi Jadi Jadi Yang 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 Is Tanya Pak Halo Is Tanya Ya Saya Pustani Bu Dari Kampus Politeni Negeri Belongkalis Ini Bu Saya Mohon Maaf Tanya Ini Ini Mau Masuk Tanya 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 Ini Kemungkinan Ada Yang Sudah Ditanyakan Saya Tanya 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 Ini Bu Itu Di Jurnal Kami Itu Tampilan Dari Cross Red Itu Di Jurnalnya Itu Hilang Itu Kenapa Ya Bu Apa Namanya Itu Icon Itu Gambar Yang Cross Itu Hilang Kayak Ada Missing Perbacaan Cross Itu Kenapa Atau Pak Icon Logo Cross Logonya Logonya Hilang Itu Masuk Di Jurnal Kami Jurnal Inno Bis Nama Jurnalnya Jurnal Inno Bis Itu Dicek Saja Saksinya Search Gambarnya Itu Dari Mana Itu Pak Ini Bukan Itu Ada Jurnal Kami Ada Google Scholar Neliti Yang Di Bawah Biasanya Itu Hilang Kenapa Logonya Nggak Ada Itu Disebabkan Apa Gimana Mas Andri Bisa Langsung Dibuka Aja Jurnal Inno Bis Inovasi Bisnis Politen Inno Kali Ya Itu Biasanya Setting Untuk Gambarnya Lokasinya Pak Kemungkinan Tidak Dibaca Jadi Gambarnya Tidak Keluar Untuk Yang Crossref Logo Crossref Ini Sudah Beberapa Kali Dibuka Kali Kali Seperti Itu Terus Ini Ada Kesempatan Ternyata Ini Kayaknya Ada Solusi Saya Bantu Jadi Mungkin Source Dari Gambarnya Ini Ganti Source Nya Mungkin Apa Namanya Kedalan Atau Kedampai Yang Memang Bisa Terbuka Dari Website Resminya Biasanya Biasanya Dari SDK Benerun Huda Ini Bicara Memperbaikannya Bapak Jadi Memperbaikannya Diunggah Logo Yang Baru Wajab Nanti Alamatnya Dikopikan Kesana Yang Tanda Klik Dua Itu Ini Kalau Kita Lihat Itu Sourcenya Memang Bukan Dari Kampus Tapi SDK Benerun Buda Menyimpan Logo Crossred Ya Kemungkinan Dari Apa Namanya Yang Diambil Itu Sudah Dihapus Untuk Logo Crossred Jadi Tidak Terbaca Jikalau Dipanggil Di Jurnal Ini Oh Jadi Cara Perbaikinya Gimana Download Saja Sih Download Nanti Di Upload Aja Download Logo Crossref Cari Aja Di Searching Di Google Itu Kan Ada Dua Yang Sebelahnya Neliti Itu Apa Ini Garuda Logo Garudanya Nanti Itu Aja Di Perbaiki Linknya Nanti Minta Tolong Untuk Tim IT Ada 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 Nah Itu Nanti Diminta Apa Namanya Tolong Untuk Update Gambarnya Jadi Masalahnya Itu Ya Kemungkinan Sudah Terhapus Pak Dari Website Yang Ditujuhnya Itu Jadi Tidak Muncul Oke Terima kasih Bu Terima kasih Juga Bapak Siapa Lupa Ini Untuk Linknya Ternitin Kresna Ini Sudah Ada Sudah Dishare Di Group Di Di chat Nanti Bisa Di Isi Jika Memang Tertarik Untuk Mengikuti Konsorsium Ternitin Ini Bapak Ibu Untuk Cek Berapa Kampusnya Dimana Ini Yang Sudah Mendaftar Misalkan Jadi Nanti Ini Baru 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 Kemarin Perbaruan Konsorsium Jadi Saat Ini Masih Nol Oh Masih Nol Ya Ini Pak Karena Baru 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 Ada Perbaruan Konsorsium Yang Ada Tujuh Kampus Sebelumnya Yang Sudah Ikut Mulai Tahun 2020 Jadi Ini Mulai Nol Lagi Kalau Semoga Bapak Ibu Yang berminat Nanti Langsung Bisa Menghubungi Pak Tansil Lebih Irit Ya Jadi Apa Namanya Seperti Yang Di Bojonegoro Ini Untuk Yang Nadatul Ulama Sunan Giri Ini Jadi Ini Ada Dari Universitas Nadatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Oh Ada Pak Ivan G Nah Ini Pak Jadi Untuk Apa Namanya Tagihan Similarity Ini Mencapai Memang Kurang Ini Penggunaan Ini Jadi Memang Sebelumnya Belum Pernah Ada Tagian Karena Ini Baru Ada Tagian Jadi Kita Baru Tahu Pengguna Ini Mungkin Yang Akan Kami Tanyakan Untuk Yang Turnitin Itu Sistemnya Yang 18 Juta Penggunaannya Itu Seperti Ident ticket Atau Bagaimana Jadi Ident ticket Itu kan Produknya Turnitin Tapi Untuk Yang Kalangan Profesional Jadi Dia Sebetulnya Cara Pengecekannya Adalah Dikhususkan Untuk Kalangan Profesional Dashboardnya Berbeda Dengan Yang Produk Aslinya Turnitin Yaitu Turnitin Itu Sendiri Yang Untuk Kampus Nah Kalau Ident ticket Ini Untuk Profesional Jadi Dia Nggak Bisa Nge-create Class Nggak Bisa Nge-create Assignment Begitu Tapi Kalau Yang Turnitin Dia Bisa Nge-create Class Nge-create Assignment Dan Kemudian Juga Bisa Untuk Sekarang Pengecekan Bahasa Juga Jadi Lebih Lebih Kalau Penggunaan Untuk Akademik Kampus Daripada Yang Ident ticket Karena Ident ticket Sebetulnya Untuk Kalangan Profesional Kayak Pengelola Jurnal Kemudian Editor Majalah Gitu Ini Nanti Kami Sampaikan Kepimpinan Kalau Misalkan Nanti Kita Nanti Turnitin Untuk Sunanggiri Bojonegoro Sudah Dicek Ya Pak Untuk Total Penggunaannya Siapa Tau Nanti 2022 Ini Melebihi Lagi Ya Apakah Ada Yang Ditanyakan Lagi Ada Mbak Rini Oh Ini Saya Sebelumnya Mohon maaf Untuk Batas Batas Akhir Pembayaran Itu Kira-kira Kapan Karena Mungkin Bagi Beberapa Kampus Seperti Kampus Saya Kan Saya Harus Mengajukan Dulu Ke Bendahara Kepimpinan Karena Kemarin Saya Agak Tledor D D D D D Kepengelola kemarin kan tetap agak alat juga, harus menghubungi lima pimpinan perguruan tinggi. Jadi kemarin kan saya sudah nginfo ke admin-nya untuk minta extend, karena memang sudah saya ajukan minta extend sampai akhir bulan ini, atau enggak nanti sehabis lebaran, nanti langsung saya lunasi. Ini untuk similarity-nya 513 ya? Kalau saya cek ini seribu sih, Mbak. Kemarin saya ngajukan seribu. Sekalian aja, nanti kan langsung di post. Enggak ikut itu? Konsorsium aja? Konsorsiumnya masih tak ajukan, karena kan 5 kampus Tapi kalau 5 kampus seperti itu di bawah, tetap terhitungnya lima ya Pak Tansil ya? Kan satu yayasan. Kan satu yayasan itu. Ya, itu kemarin ada yang model kayak gitu, kemarin dari Sekolah Tinggi Teologi itu dari ADIR 7 kampus di banyak provinsi. Ya, sampai sekarang sih belum ketahuan sih ya. Cuma kalau belum ketahuan boleh. Bro, itu coba-coba dulu ya ini. Kalau yang kampus saya kan satu yayasan itu lokasinya satu, Pak. Satu satu komplek gitu loh. Jadi enggak beda provinsi, enggak ini. Pokoknya kalau jari satu itu bisa, karena yang dilihat itu IP-nya kok. Jadi enggak ada masalah. Oh, begitu. Jadi enggak IP-nya yang dilihat. IP aksesnya. IP aksesnya tetap satu, cuman kan memang kampusnya satu komplek gitu jaringannya. Ya, bisa kayak gitu. Jadi satu. Nah, itu malah lebih. Jadi nanti enggak was-was enggak was-was jika pegawai dari purpose-nya untuk cek skripsi semua mahasiswanya, Pak. Akhir ini. Iya. Makanya terus langsung tak ajukan seribu berapa-berapa. Seribu empat kalau enggak salah. Seribu empat atau seribu empat puluh. Seribu empat puluh. Seribu empat puluh kalau enggak salah. Tagiannya itu. Tidak apa, Pak. Nanti setelah lebaran tidak apa. Cuman kita memang remindernya itu tiap minggu, Pak. Soalnya kadang itu tidak terbaca oleh user. Itu juga sering itu. Karena kita notifnya kan memang melalui email ya. nanti beberapa kali juga kita melalui WhatsApp. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita ada email yang diaktifkan di sistem DOI itu tidak bisa menerima email. Sebenarnya kalau misalkan dengan hosting dari kampusnya dari institusinya masing-masing itu ada juga yang ada kendala seperti itu. Jadi kita remindernya itu memang continue. Nanti bisa diabaikan kalau memang sudah diajukan. sudah saya ajukan karena memang kayaknya agak mau lebaran kayak gini kan prioritasnya. Habis lebaran. Habis lebaran. Siap. Ada lagi enggak mbak Rini? Ini saya izin mau ada zoom lagi. Oh iya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Belum ada mungkin ya. Nanti misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa langsung menghubungi admin RGI ya. Di situ nanti Mas Nanti bisa di-share untuk WA-nya ya. Siapa tahu belum belum menyimpan nanti bisa ditanyakan di sana. Misalkan Bapak Ibu ada yang berminat langsung ya untuk pendaftaran konsorsium nanti bisa mengisi link atau nanti bisa bertanya-tanya ke Pak Tansil langsung. Begitu ya Pak Tansil ya? Gih. Nah ini CP admin RGI sudah di-share nanti bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi nanti ini juga ada reminder untuk mengisi presensi untuk pertemuan hari ini. Jadi Mas Andri ada yang disampaikan lagi? Ya tambahan ini catatan untuk Pak Ivan ini yang dari UNO Gojenegoro untuk tahun ini saya kira bisa di akun-akunnya bisa ditutup dulu ya atau misalnya dibatasi dulu untuk mengecekannya agar tidak bengkap untuk di tahun yang akan datang. Sehingga nanti sambil sambil apa namanya sambil memikirkan apakah nanti mau ikut konsorsium atau mau tetap menggunakan akun identikit ini ya sambil menunggu itu maka bisa dibatasi dulu bagi akun-akun lainnya yang menggunakan apa namanya yang akan ngecek di tahun ini ya seperti itu saya kira itu tambahan dari saya ya bagi tambahan Gih beripun Pak saya Novi Andri dari Universitas Negeri Gorontalo ini bukan pertanyaan tapi yang sering sampaikan ke Mas Andri begitu jadi kami dari Universitas Negeri Gorontalo itu dari Fakultas Hukum sudah menerima tagihan untuk DOI begitu kami akan melakukan pembayaran akun yang memang sudah kami miliki itu ternyata kami diminta untuk melakukan update dengan penugasan IC DOI di Fakultas saya sudah lakukan update kami sudah lakukan update ini statusnya dokumen masih akan direview oleh admin mohon untuk bisa siapa-siapa bisa dipercepat sehingga kami bisa segera untuk melakukan click pay pembayaran untuk tagihan yang sudah disampaikan ke kami kemudian yang kedua memang sebagian tagihan lagi itu baru kami ajukan tadi mungkin 1-2 hari ini sisanya akan kami segera lakukan pembayaran untuk deposit sehingga pelunasan tagihan itu bisa kami lakukan dalam 1-2 hari ke depan terima kasih baik bapak terima kasih ini langsung saya langsung saya cek untuk dokumennya memang SK itu bisa dibuat maksimal 5 tahun ini sampai 2023 untuk pengisinya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ya pak soalnya rencana sudah mau ada pergantian baik ini nanti segera pak ini kebetulan internet saya belum bisa buka jadi nanti bapak ibu jika memang saldonya belum cukup untuk membayar tagihannya bisa segera untuk menambahkan deposit ya bapak ibu jadi nanti silahkan diikuti ada tutorialnya juga jika nanti ada kendala silahkan langsung hubungi kami jadi nanti biar dipandu untuk admin dari RJI jika tagihannya itu masih cukup untuk pembayaran dari saldonya tinggal klik pay saja jadi login untuk di doi.relawan.id kemudian nanti misalkan SK-nya memang masih berlaku langsung otomatis masuk nanti di billing aktif nanti ada tinggal diklik saja itu nanti tinggal klik pay saja untuk penambahan deposit tidak ada yang ditanyakan ya bapak ibu baik sepertinya sudah paham semuanya ya terima kasih sudah ya mas Andri ini ya baik terima kasih untuk bapak ibu yang sudah berkenan hadir untuk acara sharing untuk similarity untuk pengurus DOI di RJI semoga nanti kedepannya sudah memiliki gambaran ya jadi tidak tidak share akun juga kemudian untuk membatasi penggunaan cek untuk similarity-nya jadi nanti bapak ibu misalkannya berkenan di konsorsium sekali lagi nanti bisa menghubungi Patansil sebagai PIC untuk di PT Kresna di bawah RJI terima kasih bapak ibu telah bergabung acara ini selama selama pengisian mohon maaf jika ada salah kata saya sebagai moderator mohon maaf juga tadi agak terlambat karena ada urusan baik terima kasih kita akhiri wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati